Intro Selamat pagi, salam jatrah untuk kita semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita ketemu kembali pada acara yang sangat berbahagia ini. Ya, ini pelatihan camat di era new normal. Nah, tentu saja kali ini saya akan memberikan sesuatu tentang pembinaan pengawasan puluhan keuangan desa yang juga menjadi tanggung jawab camat di wilayahnya. Nah, tentu saja saya mengingatkan kembali kepada Bapak-Ibu bahwa tugas, pokok, fungsi camat itu tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018. Nah, itu apa saja? Nanti kita ketemu ketika kita... Nah, apa saja sih pengawasan itu? Nah, nanti pengawasannya seperti apa, pembinaannya seperti apa, nanti kita akan jawab. Tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa menjadi camat itu harus adaptif dan ajili. Nah, ajili ini yang cerdas, cermat, terengginas. Nah, itu yang saya maksudkan. Adaptif itu harus tahu sesuatu, tanggap sasmito kalau orang Jawa mengatakan itu. Nah, dari itu semua maka pembinaan pengawasan itu ada dua hal. Yang pertama ada di kecamatan, di kantor Bapak-Ibu. Nah, di situ tentu ada SPIP. Nah, nanti Permendaki 60, nanti yang akan kita bahas berikutnya. Nah, yang lebih lagi pada pembinaan di desa wilayah Bapak-Ibu semua. Sekarang bagaimana membangun desa, itu harus kita ketahui. Apa filosofi pembangunan desa? Bagaimana tanggung jawab? Siapa bertanggung jawab? Bagaimana merencanakan? Bagaimana pelaporannya? Dan sebagainya. Tentu saja itu yang akan membuat kita nanti ke depan semakin cerdas. Nah, bagaimana dengan camat? Nah, camat harus paham. Harus tahu implementasi di lapangan. Bukan hanya itu, bukan hanya pengelolaan keuangan desa, tetapi yang lain pun juga harus tahu tentang bencana misalnya. Daerah-daerah mana harus diidentifikasi. Termasuk potensi desanya, apa saja. Jadi, Bapak-Ibu menjadi camat yang terngginas, menjadi camat yang adaptif, itu tidak gampang. Tapi saya yakin bahwa dengan pelatihan ini, setelah pelatihan ini selesai, pasti Bapak-Ibu akan menjadi lebih hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!